Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang kekasih dalam Tuhan Selamat pagi, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Yaito Raya Jemaat Bad Lehem Tarakan, edisi Sabtu 4 Maret 2023 Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik Dan limpa sukacita di dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan Mari kita memohon pertolongan Allah di dalam doa Kita berdoa Bapak yang baik, pagi ini kami datang menaikan puji dan syukur kami Atas kasih dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan Terima kasih untuk hari yang baru Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan Terima kasih untuk berkat rohani maupun jasmani Yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Memulai hari ini kami rindu tentunanmu Oleh firman yang akan kami baca dan pelajari bersama Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaranmu Ampun dari dosa kami Kami siap mendengarkan engkau Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama Yakni dari keluaran 34 Hed 1-9 Firman Tuhan berbunyi demikian Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula Maka aku akan menulis pada loh itu Segala firman yang ada pada loh yang mula-mula Yang telah kau pecahkan Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi Ke atas gunung Sinai Perdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu Bahkan kambing domba dan lembulu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya Turunlah Tuhan dalam awan Lalu berdiri di sana dekat Musa Serta menyerukan nama Tuhan Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan, Tuhan ala penyayang dan pengasih Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah Serta berkata Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu Ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah kami Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengku Tetapi ampunyilah kesalahan dan dosa kami Ambillah kami menjadi milikmu Amin Tema perdonungan kita pagi ini adalah kesempatan kedua Dalam bahasa Toraja, Atumak Penduan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Mendapat kesempatan kedua adalah hal yang tidak selalu ada Bila ada kesempatan kedua, berarti kesempatan itu tidak boleh disiasakan Sebab itu adalah sebuah bonus Kesempatan pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik Adalah pengalaman supaya pada kesempatan kedua menjadi lebih baik Dalam bacaan kita, Tuhan memberi kesempatan kedua kepada umatnya Ia memerintahkan Musa untuk memahat dua lo batu Tempat menuliskan petunjuk-petunjuk Tuhan Seperti yang ada pada lo batu semula yang telah dipecahkan Musa Musa diperintahkan harus pergi seorang diri menghadap Tuhan di Gunung Sinai Bahkan binatang pun tidak diperbolehkan makan di rumput sekitar gunung itu Selama Musa menghadap Tuhan Di atas gunung itu, Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada Musa Bahwa ia adalah Allah yang baik, penyukasi, dan dapat dipercayai Namun, dia juga tidak akan menyebaskan dari hukuman setiap pelanggaran Ia bahkan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak cucunya Musa memohon belas kasih Allah agar ia tetap menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya Kasih dan keadilan Tuhan sering digambarkan seperti dua sisi uang logam Pada sisi yang satu, ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang Namun, pada sisi yang lain, ia adalah Allah yang adil Yang sekali-kali tidak kompromi dengan dosa Bila Allah memberikan kepada kita kesempatan lain itu karena Allah sangat mengasih kita Jangan sia-siakan kesempatan itu Orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan akan mendapatkan jarannya Dia Allah yang adil Bila kita gagal dalam kesempatan sebelumnya Jadikanlah itu sebagai kesempatan bermakna untuk makin baik pada kesempatan berikutnya Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tolonglah kami untuk menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri Sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu Kami berdoa untuk hamba-hambamu Pendeta, majelis, pengurus OIH, baik dalam jemaat ini, bahkan di seluruh tempat Tuhan menopang dan menuntun mereka untuk mengangkat pelayanan dengan sukacita Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kami semua anak-anakmu Dalam pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan yang Tuhan beri Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mari Tuhan memberkati Ini doa syukur dan permohonan kami Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami datang kepada Bapak di sorga Haleluya, amin Demikian rendungan harian pagi ini Selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton